Intro Dan kembali dengan technical analysis, hari ini kita melihat emas kembali tertekan sampai level 1954. Tadi malam, kita sudah sempat lihat level 1943 dan rebound ke level 1956. Nah, masalahnya adalah, apakah ini saatnya kita lakukan buy atau masih tetap dalam zona sell? Kalau Anda lihat, tadi pagi kita sempat memberikan rekomendasi adalah melakukan sell di zona 1965-1967. Walaupun level tertingginya tertahan di sini level 1963, tapi saya rasa itu masih tetap mutlak. Dan kita anggap itu sudah sentuh area yang memang wajib melakukan sell. Nah, tapi masalahnya untuk malam hari, apakah kita akan tetap lakukan sell atau tidak? Hati-hati, karena bisa saja apa yang terjadi tadi malam, itu juga akan terjadi hari ini. Tapi catatannya adalah, yang terpenting kita tetap aware dengan kemungkinan end of month flows masih menguasai. Dan kita belum melihat dampaknya kepada USD. Karena tadi malam pun, kita lihat USD juga turun bersama dengan gold. Nah, sementara itu, oil justru terbang sampai level 72-73, dan itu adalah resisten. Dan kita akan coba update lebih lanjut, apakah ini saatnya dia bertahan dan lanjut ke level 80-an atau bahkan 75-an yang terdekat. Atau mungkin ponselin yang lebih dulu untuk tembus 1.2440. Kita cek lebih dulu dari grafik USD berikut ini. Ya, ini adalah grafik USD, dan seperti yang Anda lihat di sini, grafik menunjukkan tanda-tanda bahwa tadi malam pun dia bersama dengan emas tetap dalam zona penurunan. Jadi, kalau misalkan disebut sudah menguatkah terkait dengan efek dari end of month flow, ternyata belum. Sampai saat ini kita belum melihat hal tersebut. Lalu, apa yang membuat tekanan kepada pasar emas? Jawabannya adalah terkait dengan risk, sentimen mulai bergerak positif, artinya mereka relatif tenang, dan save event agak diabaikan. Itu sebabnya, kalau kita perhatikan lagi, USD tersebutnya bergerak naik, bukan bergerak turn. Anda lihat di sini candle-nya hijau, dan itu berarti tanda-tanda dia mengalami kenaikan. Dan lagi-lagi, level support historical-nya membantu dia mengalami rejection, sehingga kalau Anda perhatikan, ini betul-betul berhasil. Hammer di-journal support, lalu kemudian diwarnai dengan bullish. Tapi pasalannya adalah, apakah nantinya dia akan lanjut naik lebih tinggi dari level resistance? 3,627%, kita belum bisa menyempuhkan hal tersebut. Bisa saja, kenaikannya hanya mencapai 3,627%, kemudian dia kembali dalam fase penurunan. Karena kalau misalkan seperti ini, berarti kita bisa mendapatkan pola, well, at least mungkin mirip-mirip dengan head and shoulder. Artinya di sini, kalaupun kita berharap ini adalah head and shoulder, maka yang menengkinkan sebagai head and shoulder-nya adalah, ini bagian left, ini bagian head, lalu kemudian yang akan terjadi berikutnya adalah bagian right shoulder. Who knows, kalau memang ternyata betul-betul terjadi rejection yang cukup kuat di area 3,627%. Tapi apapun itu, kita belum akan dapat jawabannya hari ini, karena kita masih cukup panjang, sampai setidaknya di hari Kamis menjelang risk data GDP, atau bahkan di hari Jumat, detik-detik terakhir, end of month, di mungkin saja saat data PCI. Nah, tapi juga, harus diperhatikan, mungkin saja kalau kita bicara tentang grafik H4-nya, maka kemungkinan yang akan atau yang sedang kita lihat adalah kemungkinan polanya sideway. Jadi, kemungkinan nilai yang membuat kenapa bisa saja di malam hari justru akan terjadi vice versa, atau kembalikan dari beberapa market. Ponseling kalau misalkan ternyata sudah tinggi, berarti ada kemungkinan rejection dia turun, atau bahkan sebaliknya, emas yang tadinya sudah tertekan turun, bisa saja berbalik naik. Nah, kita lihat indikasi tersebut apa yang memungkinkan di grafik USD. Grafiknya menunjukkan pola yang sama, atau relatif sama. Jadi, kalau kita asumsikan inilah bottom-nya, berarti saya berpikir bahwa bottom tersebut mungkin nantinya akan kita perhatikan sebagai potensial double bottom. Nah, ini terbuka. Cukup terbuka untuk USD. Tapi, apakah terbuka untuk gold? Well, kita harus lihat dari grafik yang terpisah. Karena bisa saja, status FF-nya sudah selesai, lalu kemudian USD akan mengikuti USD, sementara emas masih tetap berada di level bottom-nya. Belum saatnya untuk memikirkan sampai nanti data ekonomi. Nah, dengan demikian pula, posisi yang harus kita perhatikan lagi adalah dari grafik gold. Ya, kita lihat apakah gold-nya ada kemungkinan potensi lain. Satu sisi, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari grafik H4 gold, agak menarik memang. Di sini, kalau teman-teman perhatikan, area yang sempat terjadi terendah adalah di level 61.8%, yaitu 1932.90. Bahkan dia tidak sama sekali sentuh atau bahkan tidak tenus. Karena yang terendah, yang sempat tercipta adalah 1934. Ya, di area ini, dia terpantul, kemudian dia naik lebih tinggi. Tapi, kalau kita hitung dengan, apa namanya, kita sebut dengan tail. Ya, tail yang sebelumnya 2009. Ternyata ini lebih rendah atau lower high. Tapi, ini pun di bagian bawah adalah higher low. Jadi, kalau kita indikasikan hal tersebut, bisa saja dia sedang membentuk teritori triangle. Triangle-nya apakah triangle simetris atau ascending? Kalau dilihat dari wujudnya, berarti ini kecenderungannya adalah simetris. Yang artinya, 50-50. Antara penembusan level resisten ataupun level support, ini sangat berimbang. Nah, tapi ada kuncinya, teman-teman. Sebetulnya, kalau kita lihat dari sini, patokannya adalah dia sedang melakukan naikkan. Artinya, zona konsolidasi yang terjadi dalam triangle itu menunjukkan zona yang bisa dibilang dia dalam tahapan siap untuk kembali bulis. Ya, walaupun mungkin posisinya belum akan lanjut saat ini, melainkan nanti setelah penurunan berikutnya. Jadi, kita masih tetap melihatnya posisinya kita sedang ada di teritori ini. Kemudian, nantinya mungkin ini sedikit sebagai swing low, berarti akan bertahan di level 17 atau 1947. Kemudian, dia naik. Tapi, naiknya berikutnya kemungkinan masih agak tertahan di teritori resisten. Jadi, dia diharapkan tidak langsung tembus. Dan itu berarti kemungkinan kita akan lihat level 1990-an. Tapi, apakah hari ini? Belum tentu. Bisa saja baru ketemunya besok. Dan itu berarti tergantung dari data ekonomi. So far, kita tidak melihat indikasi yang jelas. Tapi, bisa saja kondisi ini agak sedikit diambilkan, melainkan potensi pergerakannya tidak mengikuti pola yang tadi. Tapi, dia bisa saja begini. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti kita confirm harus switch strategi kita di malam hari, terutama kalau memang ternyata dia berhasil tembus level resisten 1990-an. Dan, lebih tepatnya adanya adalah di level 1998. Wow, ini cukup tinggi ya. Tapi, dengan catatan pula, agak relatif risk kan, karena level 0% ada di 2009. Tapi, tidak apa-apa. Kondisi yang kita lihat adalah cylindrical triangle tersebut. Masih 50-50, masih kecenungan memiliki kesempatan, baik itu tembus level support ataupun level resisten. Tapi, bagaimana kalau misalkan, kita asumsikan, yang terjadi untuk saat ini adalah, katakanlah, small double bottom. Misalkan, yang terjadi di sini, ini bottomnya, dapet pertama, lalu kemudian nanti kita akan lihat di sini, bottom yang keduanya, sedang terjadi atau sedang tersusun, kemudian, barulah nanti didapatkan pantulan. Kalau ini yang terjadi, teman-teman, berarti Anda tandai saja, level supportnya ada di kisaran 1945 atau 1946. Nah, kalau ini yang terjadi pula, berarti kita asumsikan sebagai double bottom, maka neckline akan berada di kisaran 1963. dan, begitu dia tembus 963, maka targetnya adalah setinggi bagian bottom ini, dan itu berarti, kita ukur, maka port prinsinya, itu hanya ada di kisaran maksimum 1980. Nah, di 1980 lah itu, mungkin saja, nantinya kita akan dapatkan tekanan balik. Kalau itu yang terjadi, well, jangan dulu senang, karena posisinya kita belum lihat, itu akan terjadi kenaikan atau perpunuhan. Jadi, di sini, next resistance ataupun next support test, maka kemungkinan bisa saja, antara dia rebound, berarti kita anggap dia pantulan, dan itu berarti supportnya lebih tinggi, atau dia justru mengalami tekanan yang lebih dalam. Jadi, hati-hati, teman-teman. Di sini, kita belum terlalu melihat posisinya terlalu kuat untuk melihat kenaikan. Tapi ya, bisa saja, alternatif terakhirnya adalah, kemungkinan dari pola ini, justru sama sekali tidak menciptakan yang namanya symmetrical triangle, menaikan dia langsung turun, dan hati-hati, kalau ini yang terjadi, maka kunci utamanya kita serahkan terakhir di 1632. Kalau ternyata 1632 ini berhasil bertahan, berarti kita akan dapatkan double bottom-nya yang sesungguhnya, yang ada di teritori tersebut, dan itu berarti, ya, kita asumsikan yang akan kita lakukan adalah di malam hari, menunggu sampai level 1932. Tapi stop loss-nya harus ditempatkan di bawah 1932. Nah, kalau misalkan ternyata dia betul-betul tembus lebih dalam, tekanannya lebih bertubi-tubi, karena penguatan US dollar, maka ini yang harus diwaspadai, karena potensi penurunan bisa saja menyambangi level 1914 ataupun 1900. Saya belum melihat adanya indikasi sampai ke 1885, tapi kalau pun ada, maka kemungkinan itu adalah kesempatan sebagai potensial good demand. Nah, sementara, kalau kita lihat dari singkat grafik H1, sebetulnya polanya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dia tertahan di zona 38.2% ataupun 50%, dan berarti ini ada harapan dia berbentuk zigzag turun sampai level tersebut, berarti skenario pertamanya adalah pelakukan buy atau potensial buy-nya itu di teritori 1930-an, dan itu berarti stop force di bawah 1930. Saya biasanya menggunakan 8, 5, atau bahkan 3 poin. Jadi, pilihannya Anda tinggal sesuaikan dengan skenario. Tapi, bisa juga Anda akan mendapatkan potensi double bottom-nya di teritori 1943, dan itu berarti neckline-nya akan berada di teritori 1963. Nah, tinggal permasalahannya, apakah dia sanggup untuk tembus di atas 61.8% atau tidak? Kalau tidak, hati-hati, begitu dia sudah mencapai atau mendekati teritori tersebut, maka ada potensi dia berbalik di tekan turun kembali. Oke, dari sisi crude oil, agak menarik di sini. Kemarin di dalam live streaming juga kita sudah sempat uraikan ada potensi pembentukan flag atau bearish flag, karena kita lihat di sini adalah penurunan, kemudian yang sedang terjadi adalah konsolidasinya. Dan itu yang terjadi, sampai saat ini dia tertahan di level 73. Yang saya khawatirkan, kalau memang ternyata 73 itu betul-betul jadi resisten kuat, maka yang akan kita dapatkan berikutnya adalah rejection turun. Lalu, kemudian dia akan bermain di kisaran areal 69 sampai ke level 74. Asosiusnya, ya, kalaupun misalkan ini belum akan turun, maka di sini ada potensi dia boleh anda lakukan bayi lagi di areal 69, dan itu berarti kondisinya akan terjadi kenaikan yang signifikan. Artinya ada peluang untuk mencapai 73 atau 74 lagi, tapi kalau tidak, maka hati-hati penembusan di bawah 69 tersebut akan mevalidasi kondisi dari bearish flag tersebut. Ya, betul sekali. Jadi, kalau anda lakukan bayi di 69, tolong pasang SL di bawah 69 tersebut, kurang lebih mungkin di 68 ataupun di 68 50-an. Karena begitu dia tembus, maka dia akan siap untuk mengelekan kembali sampai teritori 64. Nah, kalau seperti itu, berarti kita coba cek, apakah dailynya nemungkan untuk tetap pulis? Ternyata, memang secara daily, kendalipusnya pulis, tapi lihat, posisinya adalah dia kecenuhannya memiliki teritori yang sedang terjadi di sini adalah hanya sekedar pullback dari polar symmetrical triangle yang besar. Terakhir, kita lihat dari sisi ponseling yang ternyata kemarin kita sudah sempat sebutkan ada dua potensi di situ. Pertama, potensinya adalah terkait dengan pergerakan dari polar rising wedge yang sudah tembus level supportnya, ternyata dia tembus. Tapi ternyata dia berbalik ke atas, dan sekarang pertahanan terakhirnya anda harus perhatikan di level ini, teman-teman. Ya, ini yang kita tandai, kalau anda perhatikan, itu adalah 1.2340an, artinya bisa saja kenaikannya sudah selesai di teritori ini, kemudian dia siap-siap untuk berbalik turun, dan itu berarti peluangnya adalah terkait dengan potensi double top. Dan neckline, itu akan berada di teritori low kemarin, kurang lebih di kisaran, ini adalah 1.2189, jadi itu yang akan terjadi, harap berhati-hati, tapi kalaupun anda lakukan sell di 1.2340, harap baik-baik memasang stop loss di atas arah tersebut. Anggap saja 30-50 poin di atasnya, berarti 1.2390an atau 1.2400. Karena secara historical price, kita pernah punya level 1.2440an. Dan kalau dilihat dari Delhi, memang sangat meyakinkan untuk terjadi kenaikan. Tapi karena kenaikan sudah terjadi lebih dulu, maka saya agak enggan untuk melanjutkan pembelian, melainkan saya lebih mengincar jona sell-nya di 1.2440an maksimum, atau yang terjadi tadi di grafik keempat adalah 1.2340an. Jadi, mana lebih dulu? Apakah dia akan tercapai pullback sampai 2.260an, atau dia akan capai resisten terlebih dulu? Semuanya kembali lagi dengan risk management. Hati-hati di malam hari, karena kemungkinan bisa saja berubah strategi dikarenakan semua level yang ada sudah terjadi atau sudah disentuh. Dan kita hanya cuma memiliki 2 peluang di situ, apakah rejection di area resisten seperti palm selling tadi 1.2340, atau rejection untuk zona support dari emas, yaitu berada di kisaran 1945 sampai 1943. Tapi yang paling memungkinkan adalah support atau strong demand itu kemungkinan akan memicu reaksi yang agak sedikit terfokus di level 1932. Karena itu adalah level 61.8% dari grafik daily yang ada di grafik emas, tapi untuk crude oil harap berhati-hati dengan level 72 dan di level 73. Mungkin saja belum saatnya untuk tembus kembali ke level 75, tapi kalau itu iya, maka hati-hati kita belum dalam kondisi strong bullish trend untuk crude oil. Terima kasih telah menonton!